Sekarang kita mau belajar pola bilangan Pola bilangan Kan ada aritmatik Ada aritmatika sama geometri Nah kalau aritmatika Seperti ini dia Kalau aritmatika Misalnya 2 Misalnya 5 Terus 8 Terus 11 Selanjutnya berapa Kita lihat disini selanjutnya Ini kesini Dari 2 ke 5 Nambah 3 kan Ini nambah lagi 3 Atau lihat aja selisihnya 5 kurang 2, 3, 8 kurang 5 3, 11 kurang 8, 3 Selalu 3, nah ini kalau kesini nambah 3 lagi 14 Nambah lagi 3 lagi 17, dan seterusnya Ini namanya Pola bilangan aritmatika Ini aritmatika Karena bedanya itu selalu sama Ini bedanya selama Bedanya sama Seperti itu Ya Kalau geometri gimana geometri Ya Kalau geometri seperti ini Misalnya 2 4 Terus 8 Terus 16 Dan selanjutnya gimana Selanjutnya gini Kalau geometri itu pakai rasio Berapa kali ini dari 2 ke 4 2 kali Dari 4 ke 8 berapa kali 2 kalinya lagi Dari 8 ke 16 berapa kalinya 2 kali Kalau 2 kali 16 Berarti 32 2 kalinya 32 Berarti 64 Dan seterusnya Ya Seperti itu Ya Nah Misalnya Saya khusus untuk Bahas aritmatika dulu Ya Saya akan bahas aritmatika dulu Nah Misalnya kita mau Mencari Suku kesekian Ya Misalnya Suku ke N Suku ke N ya Misalnya ada 5 7 9 11 Dan sekerusnya Tentukan misalnya Suku ke 20 Ya Suku ke 20 Nah caranya gini Ya Ini kan 5 7 9 11 Ya Ini kan Selisihnya 2 kan 7 kurang 5 2 2 2 Dan seterusnya Sekarang kita mau cari Suku ke 20 Ya U 20 Ya Ini Suku ke itu Lambangnya U U ke 20 Ya kan Suku ke 20 Sama dengan Ya Nah Bedanya berapa Ini B ya Bedanya berapa Bedanya 2 Berarti 2N Kalau bedanya 3 Berarti disini 3N Ini bedanya 2 Berarti 2N Nah Sekarang gini 5 dikurang 2 berapa Ya 5 dikurang 2 3 Jadi adanya Suku ke 20 Sampai 2N Ditambah 3 Tinggal masukin lagi 2 kali N nya 20 Masukin 20 Tambah 3 Berarti 2 kali 20 40 Ya kan Ditambah 3 Sama dengan 43 Seperti itu Ya Misalnya Lagi Lagi Misalnya Soal nomor 1 Ya 2 Misalnya 4 9 14 Ya 19 Dan seterusnya Tentukan Tentukan Suku ke 100 Ya kan Berarti U 100 kan Ya U 100 Nah Kita lihat Bedanya berapa Bedanya 5 5 5 Berarti ini bedanya sama dengan 5 kan Bedanya 5 Berarti 5N Kalau bedanya 7 7N Nah sekarang Suku pertama Dikurang si bedanya 5 4 dikurang 5 berapa Min 1 Seperti itu Ya U 100 Berarti 5 kali 100 Dikurang 1 Sama dengan 5 kali 100 500 Dikurang 1 499 Ya Kalau misalnya kita Mau mencari Mencari Suku ke Itu misalnya pakai rumus Ya Bisa pakai rumus Misalnya Ini 8 Terus 10 12 14 Dan seterusnya Ya Kita pakai rumus UN Misalnya tentukan Ya Rumus Suku Ke N Misalnya Yang A Yang B Tentukan Suku Ke 100 Misalnya Ya Nah ada rumusnya Ya Biasa kan di sekolah Di sekolah pakai rumus Rumusnya gini Biasanya kalau di sekolah UN Sama dengan A ditambah N Min 1 Dikali B B nya beda A nya itu Suku pertama Ya kan Suku pertama Ya B nya itu Beda suku Ya N nya Suku Ke N Ya N nya Suku ke N Sehingga kalau misalnya UN Sama dengan A nya suku pertama Suku pertamanya siapa? Ini 8 kan Suku pertamanya 8 Ditambah N nya kan Suku ke N N aja Dikurang 1 Bedanya berapa? Dari 8 ke 10 Bedanya 2 Ini 2-2 kan semuanya Nah berarti bedanya adalah 2 Berarti yang kita kerjakan duluan Perkalian ini ya Jangan Jangan ini tambah ini dulu Jangan Ini gue boleh tambah Ini dikali dulu 8 ditambah 2 kali N 2 N 2 kali min 1 Min 2 Jadi 8 dikurang 2 6 ya 8 kurang 2 6 Ini 2 N nya di depan Jadi plus Ya 2 N 8 kurang 2 Plus 6 Ini namanya UN Ya Gitu Nah ini Sekarang Suku ke 100 U 100 Sama dengan Berarti 2 kali N nya kan 100 100 Ditambah 6 Sama dengan 2 kali 100 200 Ditambah 6 Sama dengan 206 Jadi Suku ke 100 206 Ya Nah gimana Kalau kita ngerjain Ngerjain ini Kita Nggak pakai rumus Ini Kita nggak pakai rumus Ini Ya Kita Langsung aja Ya Pakai UN Ya kan Sama dengan Cara kedua Bedanya berapa Bedanya kan 2 Berarti 2 N Ya 8 Dikurang 2 6 Sama kan Ini Ya kan Sama kan Pakai rumus ini Dengan langsung ini Sama Sekarang Yang B sama aja UN Sama dengan 2 kali 100 ya 100 sama dengan 2 kali 100 Ditambah 6 Sama dengan 200 Ditambah 6 206 Oh ini Mbak 2006 Ya 206 Ya Sip Oke 6 Berarti 1 Sip 12 14 15 18 Antim sexually